Kenapa bisa sehebat ini? Kenapa bisa seceria ini? Di rumahnya pas, Pak. Dilepaskan dengan senyuman. Bunda, ayah pergi dulu ya. Tidak ada, ini, Pak. Oke, ayah. Tia-tia. Itu yang buat semangat kerja, Pak. Ya, coba lihat bapak-bapak yang cemburu di kantor itu di rumah nggak pas, Pak. Ini mohon maaf, Pak. Sampai kantor... Muka, kalau lagi pipang. Ini di rumah, Pak. Di rumah tadi minta izin, Pak. Eh, apa pergi dulu ya? Dijawab soal istilah. Ya! Itu yang pertama di rumah nggak pas, yang kedua gaji kecil, Pak. Ini, lihat Pak Dandramil. Pak Dandramil ini kan orangnya, Pak, cegas, Pak. Coba lihat ketawa-ketawa. Pak, di rumah. Atau mungkin dua di rumah. Pak, ini yang kita kandung. Bapak, Ibu sekalian dan imunyakan Allah. Maka boleh kata demikian, Pak. Dalam rumah tangga, kalau ingin pekerjaannya sukses, mari kita saling mengharga. Hei, bapak-bapak istrimu bukan pembantu di rumahmu. Istrimu bukan babu. Tapi dia tercipta dari tulang berusukmu. Boleh kau pukul dia. Boleh kau hargi dia. Boleh kau marahi dia. Apabila dia tercipta dari tulang miskin ini. Ini dari tulang rusuh, Pak. Maka saling mendoakan. InsyaAllah sukses, Pak. Maka kalau tanya tidak mendoakan. Bekerjalah. Siapa cari duit? Silahkan cari uang. Silahkan jadi kaya. Nggak masalah. Islam membutuhkan orang-orang kaya. Islam membutuhkan sonagar-sonagar. Islam membutuhkan orang-orang yang dermawan. Kenapa banyak tengku-tenku ustaz-ustaz kawannya sama orang kaya? Karena tengkunya miskin. Coba berteman teman-teman miskin. Duduk-duduk. Coba empat pun berjumpa. Oh, berjumpa. Berjumpa. Berjumpa berjumpa. Eh, bertemannya sama orang kaya. Coba lihat ustaz jenis ini. Kawannya Dandim, Kapores, PJ Borikota, PJ Bupati. Memang begitu, Pak, kawannya. Kalau berkawan sama yang belakang-belakang, berapa dapat dia? Tak berangga nge-syik. Tak puan lah, Pak. Kata ustaz, Tidik berjumpa, Tidik berjumpa. Bapak, Ibu sekalian, jangan mulai-jumpa, Pak. Maka ayo, Bismillah. Mulai hari ini, Pak. Ayo, hidup itu jangan lupa kita ibadah. Di rumah tangga pun bisa ibadah. Ibu, baik sama suami. Itu segamu. Hei, baik sama suami. Ini, dengar. kan udah ketahuan siapa nafas di rumah. Bu, dengan sini, Ibu. Baik sama suamimu. Ibu, mau masuk surga, Bu? Ibu, mau masuk surga? Tuh, yang punya surga. Tuh, yang pegang putih surga. Walaupun kadang-kadang Ibu, pas kita bilang seperti itu, gak yakin dia. Nanti malah pas tidur. Nah, udah mulai sabotase ini. Di PLN bisa mati lampu, Pak. Apalagi di luar, hancur kita, Pak. Disilah kita kehilangan power, Pak. Astagfirullah. Eh, ini kenapa hidup, ya? Yang gih nokramat, dong, Pak. Lampu mati, ini mendaudit, Pak. Emang, nanti jalur dikucinnya dikramah, ini. Bu, mau masuk surga, Bu? Kadang-kadang Ibu, pas kita bilang itu, gak yakin, Pak? Nanti malam pas suaminya tidur, dia-dia suaminya tidur. Ini kata Ustaz yang pegang kunci surga. Gak ada mirip-miripnya. Kayak orang pegang kunci meragam. Jangan. Engkau, kalau ingin mendapatkan ritu Allah, maka dapatkan rebuk suamimu. Masalah suamimu gak dekat dengan Allah, suamimu gak taat. Itu urusan suamimu dengan Allah. Tapi engkau hukumnya wajib untuk taat kepada suami, suamimu. Dan suami wajib sayang kepada isteri. Karena ketika engkau memberikan kasih sayang kepada isteri, engkau sedang mendambakan syurga Allah SWT. Bapak, Ibu sekalian, yang dimuliakan Allah SWT, sebagai penutup, mari sama-sama, kita hadirkan Ramadan dalam jiwa kita. Kita hadirkan ibadah dalam jiwa kita. Agar apa? Hidup kita lebih bersinar. Jangan sampai kita bekerja di tempat yang bersinar, tetapi di alam tumbuh kita kegelapan. Bersinar di dunia, bersinar akhirat. Pak Pram, terima kasih atas undangannya Pak Pram. Terima kasih atas secaranya. Dan saya paling terima kasih Pak Pak. Terima kasih atas undangan anak yatim. Mereka bahagia. Allah bahagia. Dan insyaAllah kebahagia. Allah berikan dalam hati kita masing-masing. Amin ya Allah. Ya Rabban Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin. Hamdan yuafin ya'amah huayka fi'umazidah. Ya Rabbanalaka alhamdu.